Halo co-friend, disini ada pertanyaan tentang gelombang elektromagnetik dimana disini ada 5 opsi kita diminta untuk menunjukkan gelombang elektromagnetik yang mana yang digunakan untuk mendeteksi datangnya pasokan suatu cairan dalam pipa tertutup nah disini opsi pertama itu ada sinar beta yang digunakan untuk menentukan letak kebocoran pipa yang tertimbun dalam tanah kemudian untuk mengukur ketebalan kertas dan untuk memperkirakan umur fosil kemudian ada sinar alpha dimana sinar alpha ini digunakan untuk mendeteksi adanya asap kemudian untuk sinar gamma itu berfungsi untuk radioterapi sterilisasi alat kedokteran, sterilisasi makanan dan pengawet makanan mengukur ketebalan baja, mendeteksi datangnya cairan dalam pipa membuat varietas tanaman baru yang tahan terhadap penyakit dan juga untuk pembuatan radio vaksin nah kemudian ada juga sinar tampak atau cahaya tampak gimana cahaya tampak itu dapat digunakan sebagai laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyiarkan suara, gambar, atau sinyal melalui alat optik kemudian ada sinar ultraviolet nah disini sinar ultraviolet itu untuk membantu pembentukan vitamin D pada tubuh kemudian juga untuk mensterilkan alat kesehatan dan membantu serangga menemukan buah yang matang karena ketika buah itu terkena sinal ultraviolet pada serangga itu memiliki warna yang berbeda sehingga serangga dapat mudah untuk menemukan buah yang matang nah disini tadi pada sinar gamma ada kalimat mendeteksi datangnya cairan dalam pipa nah berarti atau sama saja dengan mendeteksi datangnya pasokan suatu cairan dalam pipa tertutup nah berarti gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mendeteksi datangnya pasokan suatu cairan dalam pipa tertutup biasanya digunakan adalah sinar gamma yaitu pada opsi C sampai jumpa di soal berikutnya selamat menikmati